Kami Patryon Untuk pusat bangsa Dalam meranjikan cinta Kami patriot Kami patriot Kami ingin patriot olahraga Ligi dalam berjuang di medan laga Berbati untuk Indonesia Kesetiaan adalah kebanggaanku Isipin satu-satunya nafasku Demi jayanya sang merah putih Penghormatan adalah segalanya Gemertan tulang mendidih darahku Semangat berapi membakar batinku Tuhan adalah kekuatanku Setiap ku hadapi lawanku Kami patriot Kami patriot Kami ingin patriot olahraga Biar mata dunia memandang Indonesia Kita dahsyat dan berkasa Biar mata dunia memandang Indonesia Kita dahsyat dan berkasa Biar mata dunia memandang Indonesia Kami patriot Seolah melewati dimensi logika Dan nalar manusia Seluruh bangsa mulai panik Hampir semua pemimpin bangsa di seluruh dunia Harus melihat kenyataan yang panik Bagaimana kekuasaan dan kekuatan bangsa mereka Ternyata harus tunduk Dengan serangan makhluk mikromolekul Yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan rakyatnya Tak terkecuali bangsa kita saat ini Sebagian rakyat kita ikut terpapar Dan terdampak akibat COVID-19 Ini bukan saatnya untuk saling tuding menuding Untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain Bukan juga saat yang tepat Untuk meratapi nasib bangsa ini Ini yang dibutuhkan adalah semangat untuk bangkit Bangkit memerangi virus corona Bangkit untuk saling bahu-membahu Memutus mata rantai virus mematikan ini Agar sirna selamanya Dari bumi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Bang Cep Bicet Nonton setiap KONI TV dimanapun Anda berado Balik lagi tentunya dengan aguman Cep Bikri Dan aku Cep Halkiara Pastinya pemeriksa yang ada di rumah Kita memang harus tetap semangat Apalagi wabah sekarang ini Sudah masuk di Sumatera Selatan Besok kita jingok dewe Ini memang sudah diumum ke dewe Oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kita harus waspada Tapi jangan panik Cep itu ya Dan kalau misalnya kita pengen tahu juga Cep Mano penularan dari COVID-19 ini Kita langsung bejingok tayangan berikut ini Baik pemirsa itu lah tadi Sudah kaca kita jingok sama-sama Bahwa Coronavirus ini tadi itu berbeda Tidak Tiara dengan penyakit-penyakit lain Pecak batuk, pecak flu dan lain-lain sebagainya Kalau batuk, kalau flu Kita masih pacat nyantai Tapi kalau sudah terkena dari COVID-19 ini tadi Kita harus di karantina Kita harus di isolasi Yang jelas jauh dari keluarga Jauh dari uang tua ya Nah itu yang nyaruh ke gitu ini tadi Tiara Dan juga kalau sudah di karantina Tadi itu tadi Tadi banyak yang sudah meninggal Dan juga ngubur ke nyong Ngapain-ngapainya itu tadi Tidak pacat-pacat uang dia so Yang ngubur ke nyong Cuma uang empat ya Tapi pojoknya aduh ya Allah Jauh-jauh lah lah Kalau malah itu jauh diri dari sekarang Tidak Tiara ya Dan pastinya itu juga Kalau misalnya untuk penguburan dewe Harus mengikuti protokol kesehatan Juga dari Kementerian Kesehatan Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah Biar itu bisa kerja sama juga Dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Untuk tetap di rumah baik Kalau misalnya ada kate Nak kemana-mana Dan kalau misalnya memang nak keluar rumah Usaha ke Itu memang harus safety nih ya Guno ke masker Bawa hand sanitizer Dan harus jago jarak Bener Nian Dan juga buat pemirsa ya Ya di Gawikito nih sekarang Sudah ada bagian juga loh Kalau pemerintah tugasnya itu Untuk mengeluar kehimbauan Kita sebagai warga Harus nurut dan mentaati Bener Nian Betul Percoba kalau pemerintah sudah mati-mati Meluar kehimbauan Tapi tidak aduh kita turuti Yaudah Oleh karena itu Lamatlah kita sama-sama menjaga diri kita Semoga kita dalam kondisi sehat Dan terjauh lah Pokoknya dari COVID-19 ini Betul Nian Dan pemirsa yang ada di rumah Tetap jago kesehatan Imunitas tetap ditambah terus Caya itu jangan lupa juga Untuk olahraga Dan tetap semangat Kalau Caya itu mohon maaf Bila ada salah kato-kato Pastinya ye Aku Caya Altiaran Aku mancik pikir Dan terus saksi ke KONI TV Sumatera Selatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 aku apa popit 16 Kenapa ibu enggak pakai masker Oh kalau itu aku tahu Pak tapi kan aku di dalam mobil Pak nggak mungkin kalau virus Corona Pak pokoknya Insya Allah aku sehat walfiat Pak tapi kan Ibu kan enggak tahu Bu virus ini tak mele-mele Bu jadi penting memakai masker Bu itu menghalangi virus untuk kena kita Bu hai Pak waya-waya caitu baik aku ini tadi itu buru-buru Pak jadi gak sempet pokoknya Pak aku ini kan pegawai Pak enggak nyari pemasukan kalau gak kati pemasukan aku Bapak galak nafkai aku Nah itulah Bu kalau kita sehat Bu Insya Allah pasti ibu mendapatkan rezeki yang paling pahamu dengan ibu memakai masker Ibu tetap lehat terhindar dari virus COVID-16 aku ini kan pengurus koni sumsel Pak kami ini kumpulan wong sehat galau jadi gak mungkin lah Pak virus Corona tapi Bu wajib memakai masker Bu karena menghalangi virus kena kita Bu apakah mau saya kasih masker yo ayo kita kalau jangan lupa pakai masker yo kita jangan lupa jago jarak yo ayo kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat Corona hai 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 bye 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 byeもう нять di Menghadapi COVID-19, kita tentunya mendukung Ketua Umum Bapak Hendri Zenudin. Kita berpartisipasi, berdibaku untuk mensukseskan pohon di Papua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan PON 2021, terutama di bidang anggaran dan yang lain-lain. Untuk itu, saya minta pendapat kawan-kawan sekalian, terutama nanti dari Ketua Harian, dari Ketua Bidang Perencanaan, dan dari PUMAS, serta nanti pada akhirnya ada sekum dan pendahara umum untuk menjelaskan masing-masing pendapatnya. Kepada Pak Tahir sebagai Ketua Harian untuk memberikan pandangannya. Silakan. Baik, Pak Ketua Umum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, bahwa adanya penundaan PON tahun 2021 berkenaan dengan COVID-19. Maka kita, KONI Sumatera Selatan, perlu menyikapi dan mengambil suatu kebijakan, sehingga semua pelaku-pelaku olahraga termasuk atlet kita, dan kita juga sebagai pengurus KONI, ada rel-rel, ada aturan yang kita bisa pakai, sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada KB Anggaran dan Perencanaan. Terima kasih Pak Ketua untuk menanggapi PON yang dirubah menjadi tahun 2021 atau tahun depan. Kami akan segera melaksanakan revisi, penjana kerja, dan untuk hasil akan segera kami laporkan. Silakan selanjutnya, Pak Sekum, untuk memberikan arahannya. Terima kasih Ketua Umum, perlu kami laporkan bahwa menyikapi penyebaran corona yang telah melanda daerah kita, khususnya untuk kepengurusan dan karyawan KONI Sumatera Selatan, saya mengambil kebijakan untuk membuat pembatasan kerja. Yang pertama, melakukan pembagian piket, baik itu untuk pengurus, staf sekretariat, dan juga satgas kita. Kemudian juga membagi tugas mereka menjadi dua pada piket pagi hari dan juga piket siang hari. Dan ini kita laksanakan sambil menunggu bagaimana keputusan pemerintah dan kebijakan pemerintah lebih lanjut dalam hal penanggulangan COVID-19 ini. Terima kasih. Silakan untuk Pak Hamiri selaku pendahara umum untuk memberikan pandangannya. Terima kasih Bapak Ketua Umum atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi ada beberapa arahan dari Bapak Ketua Umum ke kami para wakil ketua, juga beberapa bidang yang hadir pada rapat ini. Terakhir mengenai tentang keuangan atau anggaran untuk acara kita dalam menghadapi rencana FON 2020 yang telah dimundur atau dibatalkan oleh Menpora ke 2021. Tentunya ada rencana Pak Ketum tadi atau himbawan Pak Ketum tentang Corona. Saya sebagai benara umum telah berkomunikasi dengan teman-teman. Dengan adanya rapat ini, saya akan melakukan komunikasi ulang dengan Pak Ketua Harian, dengan Ketua Bidang Anggaran, juga teman-teman lain, BUMAS, juga organisasi BINPRES. Insya Allah Pak Ketum, pertanyaan Pak Ketum tentang rencana kegiatan kita atau anggaran kita akan saya susun kembali, akan saya revisi kembali. Saya pikir tidak ada masalah. Insya Allah saya juga akan minta petunjuk Pak Sekretaris Umum dalam menjalankan apa yang direncanakan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kepada Saudara Ustam, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi di Konis Masyaratan untuk memberikan pandangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum atas kesempatan kepada saya, Bidang Humas, menyikapi kebijakan penundaan PON 2021 dan terkait juga dengan COVID-19. Ada baiknya kita mengirim surat resmi kepada seluruh pengda cabang olahraga tentang penundaan PON tersebut. Kedua, mungkin ada baiknya juga kita sebagai lembaga insan olahraga untuk menggelar kegiatan kepedulian kita terhadap COVID-19 ini. Apa namanya, KONI peduli gitu. Jadi kita membagi apa berbentuk sembako atau dan lain-lainnya. Itu sebagai bentuk partisipasi kita terhadap kegiatan pemberantasan COVID-19. Terima kasih, Buk Tua. Terakhir, Buk Teri untuk segera membuat dan mengkoordinir kawan-kawan kita perempuan yang ada di KONI untuk melakukan kegiatan segera. Baik, Pak Ketum, kita akan segera membuat tim khusus untuk COVID-19 ini dan kita akan membagikan masker serta sembako. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Masuk, Sarah. Oh ya, Sarah. Coba Sarah hubungi Pusku BPPD Sumatera Selatan. Sampaikan kepada mereka bahwa kita dari KONI Sumatera Selatan minta bantu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Karena kita tentu harus mengantisipasi segala kemungkinan dan tetap waspada Mudah-mudahan dengan penyemprotan ini tidak ada gejala-gejala ataupun indikasi bahwa lingkungan kita tertulat oleh COVID-19 ini Siap Pak Silahkan dihubungi Ada nomornya kan? Ada Pak Permisi Pak Mari Halo Selamat siang Dengan BPBD Ya selamat siang Dengan siapa ini Bu? Perkenalkan Pak saya Fela Saya dari staf Tony Bisa melakukan penyemprotan disinfektan di kantor kami Ya ya siap Jadi kami segera meluncur ke kantor Kony Siap Kami segera meluncur ke sana dengan timbu Baik Bapak Kalau begitu kita tunggu ya Pak Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Pada hari ini kita melanjutkan giat aksi sosial dari KONI Sumatera Selatan. Masih semangat? Semangat! KONI! Jaya, jaya, jaya! Baik, kita akan membagikan masker di simpang 4, Polda Palemang. Setelah itu kita bagi menjadi 4 titik. Kita lanjutkan kemudian dengan membagi sembako di belakang palam retensi Polda ini. Di sini terdapat banyak sekali perumahan kumuh dan kita percaya mereka semua sangat menantikan bantuan dari KONI Peduli. Masih semangat? Masih semangat? Semangat! KONI! Jaya, jaya, jaya! Baik, mari kita bergerak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami masuk, Bu? Masuk, Pak. Bapak dari mana, Pak? Kami dari KONI Semsel, Bu, ingin menyampaikan bantuan kami ke ibu-ibu di sini. Terima kasih, Pak. Bapak sudah diutus ke sini untuk menolong kami. Terima kasih banyak, Pak. Bapak dari KONI, kami susah lagi. KONI, ini Pak, salu-saro kami ini makan, Pak. Ya Allah, susah hati, Pak. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah Agar jangan keluar rumah saat Corona. Kami pamit ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu di rumah baik, biar kami yang bergawe Tunggu kondisi aman, hidup normal kalau nyo senang Kamu di rumah baik, biar kami yang bergawe Tunggu kondisi aman, hidup normal kalau nyo senang Kamu di rumah baik, biar kami yang bergawe Tunggu kondisi aman, hidup normal kalau nyo senang Corona hilang, kita sehat nga lo Kita sehat nga lo, kita sehat nga lo Kita sehat nga lo, kita sehat nga lo Warga nyo sehat nga lo Terima kasih, Pak. 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 kenyanyianmu enak dikejar kenapa tidak pakai masker? wui kak, mama tak pernah beli masker kak aku makan lagi sarong kak kamu lupa kuas lagi, kak jumpa putih baik kak tau bahannya korona? wui tau kak, siapa yang tak sakit kak? aku beli masker bener baik kak ini buatan wui ya Allah kau kabulkan doa istri dan anakku ya Allah wui kak, mau kasih banyak nian ya ya wui ya Allah kak, sekali lagi ya ya selamat menikmati selamat menikmati obrolnya serunya maksudnya kakak bertanya di sini kamu adek-adek sudah mengetahui bahwa pemerintah mengenai bahaya Covid-19 atau wabah penyakit korona ini aku udah pernah nonton TV kira-kira kakak ini kak, kamu ketahui kami yang nantang mau kak kak, boleh korona kak, 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 kak kak, 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 kak eh mohon maaf ini sekedar tunjuk tahu bahaya karena kami ini dari pengurus PONI Sumatera Selatan ini disamping sebagai insan olahraga dalam hal ini kami membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya Covid-19 atau korona ini adek-adek pertama, adek-adek aku lihat tidak menjaga jarak, yang kedua adek-adek tidak pakai masker kira-kira apa tidak takut ya dengan korona ini banyak contoh yang lah sudah terjangkit korona apalagi juga ada penyakit bawaan seperti diabetes juga meninggal kira-kira 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 masyarakat mari kita bersama-sama berpartisipasi secara positif untuk memutus penyebaran mata rantai virus korona Covid-19 ini dengan cara menjaga jarak memakai masker memakai masker dan apabila hal-hal yang tidak perlu cukup di rumah saya kelilangi kami meminta juga kepada media cerita elektronik medsos facebook instagram mari beritakan hal-hal yang positif yang tidak membuat garu di masyarakat mari kita ikuti protokoler yang telah dihancurkan kementerian kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah mudah-mudahan penyebaran virus korona dapat kita atasi sekali lagi kami akan terus berjuang walaupun nyawa yang menjadi tahuannya kami akan berusaha bagaimana caranya virus korona ini hilang di Sumatera Selatan tentu saja hal ini kami butuh dukungan yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat karena ini tidak bisa dikerjakan kami saja tapi butuh kerjasama yang baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi kiri-kiri ngeri tidak apalagi di Palembang ini kita sudah masuk zona merah oleh sebab itu adik-adik kakak ini cuma kasih tahu kakak minta mari kita jago diri kita jago keluarga kita meskipun kita tidak takut korona paling tidak kita jangan bawa penyakit ke rumah ini ini bahayanya kamu tidak teman misalnya kaki orang di rumah kamu orang tua adik kamu itu kalau ada masker pakai masker maaf kami ini sebenarnya walaupun ada di dalam jalanan jalanan kami sebenarnya bukan tidak tapi bawa masker masker pakai masker masker jadi kita turun dia lah dulu lah hadiran pemerintah ini untuk kita leloh leloh ya kakak 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 makasih 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 kak yuk ya assalamualaikum waalaikumsalam makasih kak makasih kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak apa di arahan pak oh iya jadi gini sesuai dengan alur cerita film yang kita garap hari ini ada pengambilan adegan yaitu statement pak gubernur dan juga pimpinan DPD Provinsi Sumatera Selatan nah oleh karena itu Fikri saya tugaskan bersama dengan tim kita dari konditv untuk langsung menuju ke kantor gubernur dan juga mengambil adegan bersama pak gubernur dan juga pimpinan DPR siap berarti ini ke kantor gubernur dulu baru langsung ke DPR ya jadi segera siapkan segala sesuasanya bersama tim siap oke semoga sukses ya siap kamu di rumah baik biar kami yang bergawe tunggu kondisi aman yuk normal oke siap 3 2 1 action pemisah kondisi sumsel dimanapun anda berado kali ini Fikri sedang berada di kantor gubernur Sumatera Selatan tentunya bakal memberikan informasi kepada pemirsa terkait penyebaran covid-19 yang ada di Sumatera Selatan yang tentunya membuat berbagai macam kegiatan tertunda termasuk pon yang akan ditunda sampai ke 2021 mendatang dan langsung baik Fikri bakal mengajak pemirsa untuk naik ke atas kita langsung mendengarkan timbawan dari bapak gubernur Sumatera Selatan Haji Hedan kita ikuti anjuran pemerintah agar jangan keluar rumah saat Corona bapak gubernur Sumatera Selatan ya 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 kalau nak bertanya lebih jauh ini kami nak mengucapkan dulu selamat kepada pak gubernur yang masuk di sepuluh besar kepala daerah terbaik di Indonesia dalam penanganan covid-19 di Indonesia ini pengen tanya dikit ini pak gubernur terkait tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk penanganan covid-19 ini apa pak gubernur? jadi penanganan ini ada beberapa kelompok atau kluster satu tentang kesehatannya kedua tentang dampaknya ekonominya juga dampak sosialnya kalau urusan kesehatannya tentu kita cuma bisa untuk mencegah mencegah nih salah satunya yakni jangan sampai uang yang positif muncrat droplet kalau bahasa uang dokter itu droplet kena uang itu salah satu pak pokoknya pakai master kakak kamu tuh kamu positif atau negatif? negatif pak negatif tidak kesehatan pak kamu positif apa? positif ganteng mas positif ganteng ya pak nah itu salah satu itu jadi gunakan masker nah yang sehat dianjurkan juga keluar kalau keluar rumah pakai masker paling tidak kalau aduh ketemu uang kakau galak muncrat kalau ngomong tidak nempel itu dari aspek kesehatannya nah yang terkenal diobati tapi ini informasi bahwa uang kena virus corona itu bukan berarti mati pacat diobati banyak yang sembuh banyak yang sembuh banyak yang sembuh kalau corona itu juga ada tiga golongannya positif corona berat komplikasi misalnya manula punya penyakit bawaan itu namanya positif berat komplikasi kedua positif berat dia belum tahu tapi dia ada penyakit bawaan misalnya dia kena covid itu berat nah yang duit kok ini harus di rumah sakit isolasi bukan isolasi diobati PDP ini namanya PDP itu si kok lagi kelompok ketiga dia positif tapi tidak berkejala misalnya kan kau nih OTG OTG orang tanpa kejalanan nah jangan-jangan tidak tahu gitu kan nah kalau yang OTG ini misalnya hasil tes swab itu pacat di rumah di isolasi tapi meragukan maka pemerintah provinsinya dia ke Jakabari ini tutup seribu kamar kalau nak di isolasi mandiri baik yang positif maupun negatif hasil screening nah kalau yang PDP positif berat komplikasi rumah sakit nah Alhamdulillah meskipun sepertinya kenaikan ini tinggi yang sembuh juga banyak jadi tidak pernah kepenuhan rumah sakit itu dari aspek kesehatan dari aspek ekonomi kita harus gugus tugas gugus tugas ini memonitor sebab akibat dampak cegah tangkal jangan sampai mau miskin ini juga gugus tugas maksudnya yang miskin lama kamu paca tetap bisa dibantu yang miskin baru terdampak cek kau miskin baru kau nih biasanya MC lari sekarang agak repot jarang mau kawin jarang mau ulang tahun nah ini miskin baru ini tolong dipilih urus sembakonya juga ini ini salah satu contoh nah itu ini yang harus dipetarkan yang harus dipetarkan itu dampak ekonomi tapi bukan sembako masalah pekerjaan kita salurkan kita salurkan untuk untuk pekerja apalagi UNKM sekarang kemarin ada debat oh pedagang UNKM kita bantu modalnya agar dia bisa bertahan hidup sekarang aku tanya yang nak melihat apa aman wong segala di cek kalau tidak boleh keluar physical distancing social distancing kita modal juga percuma artinya kita bantu dengan cara lain artinya kehidupannya jangan dia menjadi wong-wong yang kelaparan sosial pikir dari zaman dulu oh kalau temukan itu kan gara-gara emang Corona ini berhenti cek Corona ini lagi berhenti cuman kita harus sadar ini wabah dari zaman Nabi dulu ada namanya wabah dan ini yakini tidak selamanya jangan rusak silaturahmi kita maka boleh jaga jarak physical distancing social distancing tapi jago hati jago hati terakhir dari kelompok ini tadi jago kesahatan katik guno tidak Corona tapi tidak makan ketahanan pangan ini penting juga kan ini jadi jadi ketahanan pangan makanya setiap aku kunjung pangan dulu ya katik guno ganteng tidak tahu kalau tidak makan nah misalnya makan ketahanan pangan di Indonesia ini kabarnya sudah ada beberapa provinsi yang sudah krisis pangan nah misalnya sanggup lanjut-lanjut itu surplus pangan itu ini terakhir juga kak gubernur ini di depankan ini posko menunjukkan kitunianan kitunianan dan juga gunanya untuk makanan terima kasih kitunianan kitunianan kalau tidak dibuat itu dia di ruang asa kita tidak tahu ini simbol sebagai wujud bahwa kitunianan kitunianan dan masyarakat bisa nonton ngomong-ngomong kalau kau nak dakjil nak sahur untuk makan bukor untuk makan sahur mbak di gugus tugas eh masak di bekang kalau kawan romongan ini juga eh boleh mbak sana makan di sana boleh 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 ada takjil ada takjilnya ada macam-macam kolak lah ada tapi ngingok masyarakat Sumatera soalan sejauh ini patuh pak bu tidak juga galuh tidak juga galuh tapi sebagian patuh eh amun sebenarnya tergantung ke tokoh-tokohnya kalau menjauh tahu makanya setiap urusan keagamaan misalnya aku nanda aku melok-melok ngaturinya eh kamu sholatnya mah ini dimacara doanya mah ini jangan di sini tidak mah itu itu urusanmu eh maka kau omong kan dengan bapak-bapak daerah yang memang eh urusan agama juga kan sama urusan agama nya ustad nya kiai nya organisasinya MUI nya NU nya Muhammadiyah nya LDI nya pemerintah ini ada ada yang bisa di delegasikan untuk itu yang Hindu suruh penditanya yang katolik suruh pasturnya itu jadi pemerintah ini Alhamdulillah sumsel semua pihak ingin membantu termasuk tokoh-tokoh agama nya nah jadi kalau pikirin ada yang tekak bantah oh aduh aduh tekak bantah buktinya ku nerajian kan banyak-banyak tekak bantah kamu sebelum aku nonton TV aduh yang mobil bis jadi sumseli balik ke rumah ke Jakarta kan nah itu kan namanya tekak bantah cuma kadang sulit juga enggak ngatau ke mereka salah salah 100% ngatau ke mereka pun sama mereka keluar rumah tidak ku ada makan ya kan nah inilah daftar keladiri ke dinas sosial kaget di siram nah kau belum daftar daftarlah dan aku yang agak berduka nih banyak omorong kawin dia banyak batal ya ya itu masalah resepsinya jadi kalau organ tunggal itu jangan juga organ tunggalnya apa ya tendanya tukang mixer sonnya terus tukang organnya ya yakinnya diri kita kuat dengan vitamin yang baik asupan makanan yang bener itu itu barang daging kita pencet semua bayangan sedoboxing istilahnya kan bayangan bayangan jadi ini yang kadang-kadang banyak formula yang berhenti-henti banyak yang berhenti-henti 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 yang penting sebenarnya ketahanan bisik yang apa yang teranya kepada masyarakat kepada masyarakat Sumatera Selatan yang sangat dicintai kita ini pasti tidak sabar lagi ingin Corona ini pergi lah cuma Corona ini jangan diartikan panas di pucuk 38 derajat jangan diartikan sakit tenggorokan bayi jangan diartikan dia menggigil bayi tapi Corona ini kalau menempel di penyakit yang ada di badan nah jadi caranya hati-hati jangan terlalu yakin dengan apa yang dipegang jangan terlalu yakin dengan dengan hubungan yang dihadapi tapi jangan membuat kita paranoid itu saran aku pertama kepada masyarakat kedua tetap produktif yang bisa diupayakan misal ibu rumah tangga itu tetap dong asa untuk wajibannya mengajari anak dan lain-lainnya ketiga berdoa berdoa kepada Tuhan Allah SWT agar virus ini cepat pergi kalau ibu wujud aku suruh tahu ngapanya Corona ini tidak keinggungan masalahnya nah itu jadi kita masih pada lah jangan sampai kita rusak juga oleh Corona ini yang semula harus kembali kokoh lagi ekonomi itu sumsel ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera dan lebih tinggi dari nasional di Pulau Sumatera ini kita pertumbuhan tinggi hampir 6% nah ini sago gak lo wujud kita kita rasa adung lebih sago aja nah jadi kuncinya sih kok semangat rakyatnya oke apa lagi ongkos ada ongkos ada ya makasih ya makasih baik kami saya KONI TV Sumatera Selatan dimanapun anda berado itulah tadi wawancara pikri dengan Bapak Gubernur Sumatera Selatan pokoknya kita sama-sama berdoa semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita pacak beraktivitas pacak biasa lagi dari kantor Gubernur Sumatera Selatan terus saksi ke KONI TV Sumatera Selatan selamat menikmati kesempatan beruntung dan juga memegangkan melihat semua kawan-kawan selamat menikmati walaupun wongkongsa Tidak 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 Dari Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Andi,ullah! Terima kasih telah menonton! media sosial, artinya ke depan kita harapkan kaum milenial ini adalah kaum yang memang bisa menyaring informasi-informasi yang bukan hoax, artinya kita yang menang, mengulangi informasi hoax itu untuk disebarkan ke keluarga kita masing-masing jadi artinya banyak informasi yang beredar di media sosial itu meresahkan kita, menakut-takuti kita sehingga kita tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari, nah kaum milenial lah bertugas untuk memberikan informasi yang sebenarnya dengan keluarga mereka masing-masing dengan kawan-kawan mereka masing-masing, sehingga ini bisa menjadi informasi yang positif untuk kita sikapi nah yang kedua, pasti ikuti anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan itu tadi, kalau bisa di rumah baik gitu, dan juga kalau pun terpaksa keluar kita pakai masker dan yang paling penting ya kita sama-sama membantu pemerintah, jadi seluruhnya lah, bukan cuma warga tapi semua sektor kita bersinergi, jangan sampai kita saling menyalahkan, kalaupun ada masukan kritikan yang ingin disampaikan ke pemerintah baik itu melalui lembaga DPRD ataupun gubernur, nantinya itu silahkan disampaikan jangan sampai kita saling menyalahkan akhirnya kita tidak fokus dalam menghadapi corona ini yang kita harapkan, kita sama-sama bersinergi insya Allah, ini masalah COVID-19 besok kita tanggulangi baik, terima kasih banyak Pak Mendy jadi sudah dapat poinnya sama-sama bersinergi jadi kita sudah punya kami masing-masing kalau pemerintah itu gunanya itu untuk ngeluar ke himbauan dan juga aturan, kita sebagai masyarakat harus mentaati tercuma ya Pak Mendy, aman himbauan tadi terima kegeras, tapi masyarakat tidak dimatuhi baik terima kasih banyak sekali lagi Pak Mendy atas waktunya dan itulah tadi pemirsa KONI TV Sumatera Selatan dimanapun Anda berada wawancara BIKRI dengan Wakil Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan Pak Mendy dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan terus saksikan KONI TV Sumatera Selatan Alhamdulillah Seth ingat tak cewek yang nyanyi pas di KONI itu bro cewek kemarin? iya, yang ini bro nah, yang ini bro yung aku itu aku ini naksir bro yang cewek itu cek mana lo menurut kamu kira bro? iya aku nisir juga sebenarnya tapi cek mana? jangan biarkan damai ini pergi yalah, terserah aku masih banyak gawi terserah pilih sejauh pemirsa konek sejauh pilih pemirsa ini pilih pilih ini ada yang bisa saya banti saya ingin bertemu pengacara mbak Abdur Dawes mbak ada yang bisa saya banti sebelumnya itu sudah buat jangka Terima kasih, Pak. 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 Harapan dalam keindahan itu, mudara yang telah hilang. Terima kasih, Pak. 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 Pak, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ayah. Aku rindu. Aku rindu belayan tanganmu di rambutku. Aku rindu renungkan pelu tanganmu Kau Kau yang mampu membuatku selalu tersenyum Untuk kejalaninnya sekejauhku Saya Kau matahariku Dan kau pula pelindungku Meski Meski sering kulihat burat keletihan di wajahmu Namun kau Kau tak pernah mengeluh kepada kami Kepada ibu Kepada adik Dan terlebih lagi kepada aku Kau abdikan seluruh hidupmu Demi menolong orang-orang yang butuh pertolonganmu Demi bangsa dan negara Demi kehormatan Dan sumpah jabatanmu Dan sumpah jabatanmu Semaha pencipta Untuk menuju surga Atas amal ibadahmu Ya Allah ya roh Ya Allah ya roh Terimalah ayahku Ya Allah ya roh Terimalah pahlawanku Pahlawan kami semua Puni segala dosa-dosanya Terimalah segala amul ibadahnya Selamat jalan ayah Selamat jalan Selamat jalan pahlawanku Kali ini telah kau jemput ke pangkuanmu Sanghali Seorang pahlawan kemanusiaan Seorang dari kami yang telah berjuang Demi menyelamatkan nyawa manusia Ya roh jika doa Dan pinta kami engkau dengarkan Kami bermohon padamu Ya Allah cabutlah bencana dari bumi Dan pinta kami yang telah berjuang Di bawah kekuasaan Dan pinta kami yang telah berjuang Dan pinta kami yang telah berjuang Kehilanganmu tak membuat kami lemah Justru kami harus bangkit kembali Menunaikan tugas yang engkau tinggalkan Demi bangsa Demi negara Demi rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih